Sejumlah pemuda berunjuk rasa di depan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalbar. Mereka menuntut netralitas aparatur sipil negara di lingkungan disdikbud Kalbar. Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan diri masyarakat sipil peduli demokrasi ini berunjuk rasa di depan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalbar. Aksi ini sebagai tindak lanjut dugaan pelanggaran pilkada, yakni dugaan kampanye di sebuah SMA negeri di kubur raya oleh ketua salah satu organisasi kemanusiaan di Kalbar yang juga istri dari salah satu calon gubernur Kalbar serta melibatkan sejumlah aparatur sipil negara Pemprov Kalbar. Koordinator aksi, Hafiz Haksari, menuntut sikap netral ASN khususnya di lingkungan dinas pendidikan. Jadi sesuai penitum tadi kita sudah sampaikan juga kalau dalam waktu 3x24 jam tidak ada balasan ya kita akan melakukan aksi balasan. Balasan dan bentuk surat atau bentuk, yang tadi kan tutupan diturunkan, sementara kalau sendirian buditan tidak diturunkan apa yang diturunkan? Ya di dalam petitum itu kita sampaikan jika dalam waktu 3x24 jam itu dari petitum kita tidak diindahkan satupun, kita akan melakukan aksi balasan maksudnya dengan gelombang yang lebih besar. Hafiz juga menegaskan jika tutupan tidak diindahkan, maka mereka akan kembali menggelar aksi lebih besar untuk menyuarakan agar ASN bersikap netral di pilkada.